Presiden Joko Widodo akan berkurban 35 ekor sapi pada hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Sapi kurban tersebut diserahkan ke 34 provinsi di Tanah Air dan Masjid Istiqlal. Sapi jantan dari peternak asal Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat ini terpilih menjadi salah satu sapi kurban Presiden Joko Widodo. Sapi berusia 3,5 tahun ini memiliki bobot 1 ton. Sapi jenis simental ini terpilih menjadi hewan kurban Presiden setelah melalui pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. Kalau pemeriksaan kita ada dari Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan Ternak khususnya dari Dinas Peternakan. Mereka datang kemari, mereka memeriksa kesehatan dari sapi itu sendiri, dari ngambil darah, darahnya juga diperiksa, besesnya juga diperiksa. Tak hanya di Lembang, Presiden Joko Widodo juga memilih sapi kurban simental dari kota Palembang, Sumatera Selatan. Sapi berusia 4 tahun seberat 1,2 ton ini dijual seharga Rp95 juta. Tak sembarangan, sapi kurban Presiden ini telah melalui seleksi ketat hingga pemeriksaan dua kali oleh Dinas Peternakan setempat. Alhamdulillah senang sih mas, karena kan buat yang pertama kali. Kebenaran ya untuk tahun kemarin juga saya ikut seleksi untuk sapi Presiden, buat presiden-presiden, kebenaran yang punya Pak Idil yang dapat. Alhamdulillah rejekinya tahun ini dapat di saya. Sapi kurban Presiden rencananya akan disumbangkan ke Masjid Jami Muhammadiyah Palembang dan dagingnya akan dibagikan kepada warga setempat. Tim Liputan AINews melaporkan.